Oke, so Sindian hari, akhir-akhir ini Oh, capek banget nih tangannya Sindian Akhir-akhir ini Sindian tuh dapet Spoiled dari mamanya Sindian Spoiled dari mamanya Sindian, entah Itu Sindian yang ngerasa aja karena Sindian tuh tipikal orang yang sangat Jarang sekali berbelanja Thumbs up kalo misalnya kalian tuh sangat jarang belanja Tapi kalian sangat seneng make up Because I am, Sindian kayak gitu Kalo misalnya kalian jalan-jalan kemana-mana Apalagi kalo misalnya kemana pun Di bagian seluruh dunia yang akan Sindian cari Itu adalah Yang akan Sindian cari Itu adalah make upnya Jadi, Sindian sangat jarang sekali Untuk yang namanya beli Profession, that's why Kemarin ada cerita yang sedikit Sindian bingung harus mengatakan ini mengharukan Atau enggak Sindian capek, oke Sindian taruh kameranya disini aja ya Sindian bingung itu Mengharukan atau sedih Atau aneh Atau mungkin lucu Atau mungkin kekanak-kanakan I'm really sorry for that Jadi kemarin itu, Sindian itu menghabiskan waktu Sekitar 2 jam Sampai jam 2 pagi Dari mulai malam Sampai pagi Karena kan ada timnya gitu ya Ada dress code-nya Nah, Sindian itu paling kayak horrifying Kalau misalnya udah ada temanya Dan Sindian enggak bisa berpakaian Jadi Sindian menghabiskan waktu Sampai jam 2 pagi Untuk yang namanya coba baju kiri kanan Kiri kanan-kiri kanan Dan akhirnya menyerah dengan keadaan Besok paginya Sindian ditambah dengan satu masalah lagi Feel psych Masalah itu kayak datang beruntun Di saat yang kita benci sekali Jadi waktu Sindian dapet Sindian sampai di rumah Di rumah pagi Udah berangkat Terus abis itu pulang Dan Sindian sadar Ketika Sindian sampai di rumah For info Dari rumahnya Sindian Ke kampusnya Sindian 45 menit sampai 1 jam Jadi udah bolak-balik ke kampus 2 jam Karena Sindian cuma perlu ke sana Untuk absen ujian Dan kemudian pulang langsung Jadi Ya Kira-kira Sindian sampai di rumah itu Jam 10 pagi Nah, disitu jam 10 pagi Sindian udah kayak Leha-leha gitu Waktunya untuk istirahat Karena Sindian harus treat diri Pengen maskaran Pengen apa, pengen apa Akhirnya Yang terjadi Itu adalah Sindian lupa Kalau Kamera yang sedang Sindian Pakai untuk ngerekam ini Ada di Kos Pacarnya Sindian Dan Sindian Sangat Horrifying banget Apa ya Rasanya kayak Why did this happen to me Dan Sindian bingung Akhirnya ngomong sama pacarnya Sindian Dan Sindian sampai Waktu itu sangat emosional sekali Karena Sindian udah putus asa Udah baju gak Matching Udah baju gak bisa pake Gak bisa nentuin baju Udah gak fashionable Terus abis itu gak bawa kamera Sindian ngapain kesana Sindian ngerasa sia-sia Dan akhirnya Sindian kayak Sedih Terus abis itu langsung minder Sindian bilang Yaudah deh Sama pacarnya Sindian Ditelepon Yaudah deh Aku gak usah ikut aja Sindian bilang Aku gak usah ikut aja Lagiin aku ya gak bisa nentuin baju Aku ya gak bisa Gak bawa kamera Buat apa gitu loh Aku kesana Mungkin Aku disanapun gak ada temen Karena personally Memang Sindian datangnya sendirian Cuman Sama temennya Sindian Kakak kelasnya Sindian Yang dia ngundang Sindian Secara tiba-tiba gitu Cuman itu aja Dan itu pun Gak sedekat itu gitu loh Karena mungkin Ini pertama kali Buat Sindian Yang bener-bener acaranya itu Bareng sama kakak kelas ini Jadi Sindian takut Kalau dia mungkin Sama temen-temen yang lain Atau kayak gimana Akhirnya Sindian sedih Dan Sindian langsung minder diri Langsung rendah diri Dan pada saat itu Pacarnya Sindian itu langsung bilang Kamu ini loh kayak gini Akhirnya Kurang lebih sampai jam sebelasan Lebih Sindian Berdebat dengan pacarnya Sindian Karena Dia kayak gak mau juga Kalau misalnya Sindian itu Gak pergi Karena Mungkin itu akan membuka Jalannya Sindian Lebar Ke dunia Yang selanjutnya Mungkin Akan membuka karir Dan passionnya Sindian yang lebih Jadi dia sangat senang sekali Untuk membantu Dan akhirnya dia bilang Yaudah Kita anterin aja gitu Terus Ternyata mamanya Sindian itu Tau Kalau misalnya Dia Mau nganterin gitu Dan mamanya Sindian marah-marah Kamu ngapain sih Ngelapor-ngelapor gitu Gak usah lah Mendingan kamu gak usah Gak usah Maksudnya apa ya Gak usah Gak usah ambil kayak gitu Kita beli aja langsung kamera Dan Sindian gak mau Karena personally Buat kamera Sindian harus Kalau mau beli ya Beli itu harus yang bener-bener Worth it Dan harus pelan-pelan Gitu Pelan-pelan Dan semantai Dan semantai Sudah Oke Sampai dimana tadi Sindian akhirnya memutuskan Yaudah deh Daripada gak gimana Sindian gimana-gimana Harus tetep pergi Sindian sebenarnya udah nyiapin Alasan buat bohong Supaya Sindian gak usah Kayak pergi Atau kayak gimana Padahal pacarnya Sindian Ya kepengen Kalau misalnya karir Passionnya Sindian itu Lebih gede Akhirnya Dia nitipin Untungnya Temannya kakak kelas Sindian ini Dia itu Rumahnya Di dekat rumahnya Pacarnya Sindian Jadi dia nganterin ke rumahnya Temannya Rumahnya Kakak kelasnya Sindian itu Dan kemudian Nanti Ketemuan di mal itu Dan malnya ini kan Personally dekat rumahnya Sindian Jadi gak mungkin Dia nganter lagi Akhirnya Sindian Selesai dengan semua masalah Sindian make up-an Sindian apa Terus Secara spontan Baju yang sekarang Sindian pakai ini Yang akan kalian lihat nanti Eh siap Yang akan kalian lihat nanti Itu sangat spontan sekali Jadi Sebenernya Sindian udah Milih beberapa baju Akhirnya malah baju yang ini Dan rok yang ini juga lah Yang akhirnya Sindian pakai Dan Sindian takut Kalau Sindian itu Gak fashionable Karena To be honest Sindian itu bukan Tipi orang yang sangat fashionable To be honest Really Really To be honest Sindian gak fashionable sekali Jadi Itu kenapa Sindian maunya jadi Beauty Make up Bukan Fashion So this is my mommy Hai 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 Ya Dan setelah Sindian siap-siap Akhirnya Sindian pergi ke sana Oke Jadi singkat cerita Kayak gitu Nanti cerita lebih lengkapnya Mengenai acaranya Sindian disana Nanti Sindian akan taruh di video yang selanjutnya Oke Jadi Sekarang Sindian mau Ngeliatin haulnya Sindian Karena Sindian gak pernah belanja Agak lama Sudah lama gak belanja Jadi ya gak apa-apa Tapi katanya mamanya Sindian Setelah Sindian belanja ini Gak boleh belanja lagi selama setahun So yeah Is that right mama? She doesn't answer me Oke Okay Let's back to Move to Product Jadi Sindian tadi Secara diam-diam Beli She know it This is Maybelline Hyper Sharp Liner Jadi ini sebenarnya Sudah di review Sama beberapa blogger Dan sudah disukai Sama beberapa beauty blogger Jadi Sindian tertarik Untuk Nyoba Dan beli produk ini Oke Yang kedua Adalah Sunglasses Sebenarnya Sindian udah pengen beli Ini agak lama Cuman karena Sindian kayak Eman ya Kalau dibeli Sindian pengen beli Satu kacamata ini Cukup worth it Yang kayak Ray-Ban Atau Punyanya Brand-brand yang cukup terkenal Karena kan mereka Sangat kuat Dan tahan lama Gitu loh Tapi Sindian terjebak Tetap Di Charles and Kate Jadi I will show you guys Wah Dia pake jennya Rapi banget ya Oke This one Are you ready ladies? Jam 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 Sides-sidesnya ini Nah Ini rose gold Banget dan Ehm Nales I just I don't know I just love it Like seriously Look at that I'm feeling fabulous Kok maghrib ya Kok tiba-tiba langsung gelap ya ladies Hehehe Hehehe Oke I'm sorry But For me It's really cool Like seriously Look at that Ini fabulous banget Sintian sangat seneng Dan akhirnya Sintian harus Ehm Merelakan bahwa Sometimes We need to Buy something That is good Hehehe Oke ladies Gitu aja dari Sintian I guess so I don't know why I think it's too long already Dan kalau misalnya kalian penasaran Bibir yang sedang Sintian pake ini Sebenernya Ini adalah Dari Color Pop Jadi kalian semua Kalau misalnya kalian Tinggin tau reviewnya It will coming soon Ladies I promise to you It's coming soon Dan buat kukunya Sintian Mungkin kalian dari tadi Perhatiin kukunya Sintian I don't know if you If you can see it or not Yuhu Ini adalah dari Kakak kelasnya Sintian Jadi kakak kelasnya Sintian Nanti Sintian akan tinggalin Linknya di Instagram Jadi buat kalian yang gak tau Yang gak punya Instagramnya Sintian Follow Sintian di bawah sini Jadi nanti kalian akan tau Dimana Sintian Melakukan nail ini Karena Jujurnya Ini sangat lucu sekali Look at that Look at that Look at that Look at that Yep Jadi semacam kayak Butiran Swarovski gitu Dan personally Sintian jarang Pake Kuku Kuku palsu Yang panjang But this one Is really amazing I mean like Look at that I feel fabulous Okay ladies So Rasanya Sintian akan Mulai melepas Makeupnya Sintian Dan Kalau misalnya enggak Mungkin Sintian akan Melakukan beberapa review Dari Colourpop Or first impression I guess so Yes So Cicinya Sintian itu Baru kembali Dari Cina Dengan papanya Sintian And they brought Some of like Seriously Delicious candies Jadi ini adalah Permen Karet rasa Strawberry Dan Rasa apa nih Mint Oke Strawberry dan mint Ini Sebenernya packagingnya Enggak kayak gini dulu But It tastes Really nice I will Kenapa disini Ada Srikaya Sintian 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 enggak tahu Tentang kalian Ladies Tapi Oh my god So hard to get out Oh It's actually No Srikaya Tapi kayak Srikaya Tapi bukan Srikaya Apa ini Oh enggak Baunya Baunya kayak Srikaya Tapi mungkin Bentuknya Enggak Kayak Srikaya Kali ya Baunya Tep kayak Baunya Srikaya But To be honest I really love this Because It's good But You know Kalian gak boleh sering-sering makan ini Atau kalian akan kepanas telem Look at that It's like Coming from heaven Like this Like Hallelujah 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 I'm sorry Mengharukan Atau sedih Atau aneh Atau mungkin lucu Atau mungkin kekanak-kanakan I'm really sorry for that Jadi kemarin itu Si Bian itu Menghabiskan waktu Sekitar 2 jam Sampai jam 2 pagi Dari mulai malam Sampai Pagi Karena kan Ada Ada timnya gitu ya Ada dress code-nya Nah Si Bian itu Paling kayak Horrifying Kalau misalnya udah ada Temanya Dan si Bian gak bisa berpakaian Jadi si Bian menghabiskan waktu Sampai jam 2 pagi Untuk yang namanya Coba baju kiri-kanan 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 Dan akhirnya Menyerah Dengan keadaan Besok paginya Si Bian ditambah dengan Satu masalah lagi Feel psych Masalah itu Kayak datang Beruntun Di saat yang kita benci Sekali Jadi waktu Sindian dapet Sindian Sampai di rumah Di rumah Pagi Udah berangkat Terus abis itu Pulang Dan Sindian sadar Ketika Sindian Sampai di rumah For info Dari rumahnya Sindian Ke kampusnya Sindian 45 menit Sampai 1 jam Jadi udah bolak-balik Ke kampus 2 jam Karena Sindian Cuman perlu ke sana Untuk absen ujian Dan kemudian pulang langsung Jadi Ya Kira-kira Sindian Sampai di rumah itu Jam 10 pagi Nah disitu Jam 10 pagi Sindian udah kayak Leha-leha gitu Waktunya untuk istirahat Karena Sindian harus Tendiri Pengen maskaran Pengen apa Pengen apa Akhirnya Yang terjadi Itu adalah Sindian lupa Kalau Kamera yang sedang Sindian Pakai untuk ngerekam ini Ada di Kos Pacarnya Sindian Dan Sindian Sangat Horrifying banget Apa ya Rasanya kayak Why did this Happen to me Dan Sindian bingung Akhirnya ngomong Sama pacarnya Sindian Dan Sindian sampai Waktu itu sangat Emosional sekali Karena Sindian udah Putus asa Udah baju Gak matching Udah baju Oke So Sindian hari Akhir-akhir ini Oh Capek banget nih Tangannya Sindian Akhir-akhir ini Sindian tuh dapet Spoiled dari mamanya Sindian Spoiled dari mamanya Sindian Entah Itu Sindian yang ngerasa aja Karena Sindian tuh Tipikal orang yang Sangat jarang sekali Berbelanja Thumbs up Kalau misalnya kalian tuh Sangat jarang belanja Tapi kalian sangat seneng make up Because I am Sindian kayak gitu Kalau misalnya kalian Jalan-jalan kemana-mana Apalagi Kalau misalnya kemana-mana Pun di bagian seluruh dunia Yang akan Sindian cari Itu adalah Sorry Yang akan Sindian cari Itu adalah make upnya Jadi Sindian sangat jarang sekali Untuk yang namanya Beli Profession That's why Kemarin ada cerita yang sedikit Sindian bingung Harus mengatakan ini Mengharukan Atau enggak Oke Sindian capek Oke Sindian taruh kameranya Disini aja ya Sindian bingung Itu Kurang lebih Sampai jam sebelasan Lebih Sindian Berdebat dengan pacarnya Sindian Karena Dia kayak Enggak mau juga Kalau misalnya Sindian itu Enggak pergi Karena Mungkin itu akan Membuka Jalannya Sindian Lebar Ke dunia Yang selanjutnya Mungkin Akan membuka Karir dan passionnya Sindian yang lebih Jadi dia sangat senang Sekali untuk membantu Dan akhirnya dia bilang Yaudah Kita anterin aja Terus Ternyata mamanya Sindian itu Tau Kalau misalnya Dia mau nganterin Dan mamanya Sindian marah-marah Kamu ngapain sih Ngelapor-ngelapor Gitu Enggak usah lah Mendingan kamu gak usah Enggak usah Maksudnya apa ya Enggak usah Enggak usah beli Kayak gitu Kita beli aja langsung kamera Dan Sindian Enggak mau Karena Personally Buat kamera Sindian Harus Kalau mau beli ya Beli itu harus Yang bener-bener Worth it Dan harus pelan-pelan Gitu Pelan-pelan Gak bisa pake Gak bisa nentuin baju Udah gak fashionable Terus abis itu Gak bawa kamera Sindian ngapain kesana Sindian ngerasa sia-sia Dan akhirnya Sindian kayak Sedih Terus abis itu langsung minder Sindian bilang Yaudah deh Sama pacarnya Sindian Ditelepon Yaudah deh Aku gak usah ikut aja Sindian bilang Aku gak usah ikut aja Lagiin aku ya Gak bisa nentuin baju Aku ya gak bisa Gak bawa kamera Buat apa Gitu loh aku kesana Gitu Mungkin Aku disanapun gak ada temen Karena personally Memang Sindian datangnya sendirian Cuman Sama temennya Sindian Kakak kelasnya Sindian Yang dia ngundang Sindian Secara tiba-tiba Gitu Cuman itu aja Dan itu pun Gak sedekat itu Gitu loh Karena mungkin Ini pertama kali Buat Sindian Yang bener-bener Acaranya itu Bareng sama kakak kelas ini Jadi Sindian takut Kalau dia mungkin Sama temen-temen yang lain Atau kayak gimana Akhirnya Sindian sedih Dan Sindian langsung Mindat diri Langsung rendah diri Dan pada saat itu Pacanya Sindian itu Langsung bilang Kamu ini loh Kayak gini Akhirnya